Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 6 Januari 2024 merupakan hari biasa dalam masa Natal. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Masmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, di pekan awal ini kami ingin mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami bersyukur atas segala karunia dan kesempatan yang telah engkau berikan sepanjang pekan-pekan yang lalu. Kami mohon, jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami dan kuatkanlah iman kami. Kami serahkan diri kami sepenuhnya kepadamu sebagai sumber segala berkat bagi kami. Pimpinlah kami di jalan kebenaran dan kasihmu. Bantulah kami mengasihi sesama kami dengan tulus dan melayani mereka dengan kerendahan hati. Semoga kami tidak sakit hati kalau kurang dihargai atau kurang dihormati. Sebaliknya, kami bahagia kalau orang lain berhasil dan mendapatkan pujian serta penghargaan. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes, Bab 5, Ayat 5-13 Saudara-saudaraku terkasih, Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, Ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, Ia membuat Allah menjadi pendusta, Karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak Allah, Ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki dia, Ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Magahkanlah Tuhan, Ha-Yerusalem. Magahkanlah Tuhan, Ha-Yerusalem. Pujilah Allahmu, Hai Siyan. Sebab ia meneguhkan balang pintu gerbangmu, Dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Magahkanlah Tuhan, Ha-Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu, Dan menganyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, Dengan segera firmannya berlari. Magahkanlah Tuhan, Ha-Yerusalem. Ia memberikan firmannya kepada Yaakub, Ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Magahkanlah Tuhan, Ha-Yerusalem. Al-Ala! Al-Ala! Al-Fatihah Bapak, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia Alleluia, 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 Alleluia Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1, ayat 7-11 Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan Sesudah aku, akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nasaret di tanah Galilea Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pada saat keluar dari air Yesus melihat langit terkoyak Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari surga Engkau lah anak yang kukasihi Kepada mulah aku berkenan Demikianlah Injil Tuhan Meneladani kerendahan hati Yohanes Pembaptis Renungan dibawakan oleh Maria Clara Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Setiap orang menghendaki kemenangan di akhir jaman Salah satu pesan dalam bacaan pertama hari ini Bahwa kita dapat mengalahkan dunia Jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah Ia datang dengan roh, air, dan darah Dan semuanya satu dalam roh Roh, darah, dan air Adalah kesaksiannya yang paling kuat Dibandingkan kesaksian manusia Kita bisa menerima kesaksian manusia itu Asalkan ia percaya kepada anak manusia Bacaan Injil setidaknya menyajikan satu pesan Yakni kerendahan hati Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Mengungkapkan bagaimana Yohanes menempatkan dirinya di hadapan Yesus Yohanes mau menunjukkan keagungan Yesus Yohanes sangat menyadari siapa dirinya Dan siapa Tuhan yang dilayaninya Dan apa yang menjadi tanggung jawabnya Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah utusan Sebagai pembuka jalan bagi kehadiran Yesus Kristus Ia menyerukan bahwa untuk menyambut datangnya Mesias Diperlukan pertobatan Ia memberi teladan kepada kita Bagaimana memberi prioritas pada kehendak Allah Bukan pada diri sendiri Melayani Tuhan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh Tidak dengan bersungut-sungut Yohanes tidak sedikit pun berambisi Melainkan ia merendahkan dirinya Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Sikap Yesus kepada Yohanes Meminta dirinya dibaptis Adalah contoh sikap rendah hati Sebagai tanda solidaritasnya kepada manusia Meski Yesus lebih besar dari Yohanes Ia tetap meminta dibaptis oleh Yohanes Ia adalah Immanuel Allah beserta kita Allah yang berjalan bersama kita Allah yang berjuang bersama kita Allah yang hadir dalam suka dan duka kita Di sini Yesus juga menunjukkan Sikap kerendahan hatinya Pernyataan Bapak dengan berkata Engkau lah anak yang kukasihi Kepada mulah aku berkenan Merupakan pewahyuan tentang Yesus Mesias Sekaligus anak Allah Anak manusia Pernyataan itu menunjuk pada jati diri Yesus Sebagai anak Allah Sekaligus hamba yang menderita Maka peristiwa ini bagi kita Menjadi undangan untuk membaharui iman kita Sebagai orang yang telah dibaptis Dan diangkat sebagai anak-anak Allah Pesan hari ini Santo Yohanes Pembaptis Mengajarkan kepada kita Antara lain sikap rendah hati Orang yang rendah hati Akan selalu menganggap semua pencapaiannya Belum apa-apa Dibandingkan dengan orang lain Ia tidak akan merasa hebat Jumawa dengan puji-pujian Yang akan menjadi jalan menuju kehancuran Marilah berdoa Ya Bapak Yesus dan Yohanes Pembaptis hari ini Telah memberi teladan kepada kami Untuk mengupayakan sikap rendah hati Sebagai manusia Kami adalah ciptaan yang rapuh Kami tidak memiliki kuasa apapun Dan tidak memiliki sesuatu yang dapat diagungkan dihadapanmu Namun karena kelalaian dan kealpaan kami Seringkali kami menjadi sombong dan tinggi hati Ajarilah kami dan bentuklah kami Menjadi pribadi yang rendah hati Supaya kami dapat hidup selaras dengan hidup putramu Yang dengan rendah hati datang menyelamatkan kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Kini dan sepanjang masa Amin Dalam naum Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!